Intro Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambangi Taman Makam Pahlawan Taruna di Kota Tanggrang untuk mengikuti upacara peringatan ke-76 Hari Bakti Taruna pada Rabu 26 Januari 2022 pagi. Kepada harwa pahlawan, huruf! Upacara yang berlangsung selama 15 menit tersebut ditutup dengan prosesi tabur bunga di makam para pahlawan tanggrang. Seperti diketahui di makam pahlawan tersebut, ada makam Daan Mogot yang gugur dalam peperangan di Tanggrang pada masanya. Dalam pantauan, Prabowo tampak mendoakan mendiang Daan Mogot di makamnya bersama pejabat daerah, yaitu Wali Kota Tanggrang Arief Erwismansyah. Menurut Prabowo, gugurnya Daan Mogot harus menjadi suri tauladan bagi para pemuda di kota Tanggrang terutama Indonesia. Sebab Daan Mogot saat itu gugur pada usia 19 tahun dan masih berpangkat mayor. Canggrang News melaporkan. travers proposals Lira strengthen Lira 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 Pemodaran Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita hormati para pahlawan yang telah berkorban di waraga Tentunya di seluruh Indonesia banyak peristiwa, banyak kemerdekaan Mengingatkan kita bahwa kemerdekaan kita itu bukan hadiah Perjuangan yang sangat panjang, kemerdekaan dari seluruh rakyat Khususnya di sini yang berkesan adalah memang pengorbanan para pejuang yang masih muda usianya Para perwiranya masih muda kalau tidak salah dan mogot Walaupun berpangkat mayor masih sangat muda usianya Dan anggotanya ada yang para taruna yang 16 tahun Jadi ini tentunya ada MA juga di Jogja, di Malang Dan banyak taruna waktu itu mereka sudah berkorban pada saat masih taruna Jadi ini bagian dari pewarisan nilai-nilai untuk generasi muda Paman saya yang dua itu satu sudah perwira Dan yang satu adalah masih kadet, masih taruna Peringatan apa namanya peristiwa Lengkong ya Dan juga karena Akademi Militer di Kota Tanggerang Tadi pimpinan upacaranya langsung diambil oleh Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Dan tentunya kami sebagai pemerintah daerah sangat mengapresiasi Karena di sini menjadi legasi dari Akademi Militer pertama yang ada di Indonesia Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat generasi-generasi penerus bangsa Karena pahlawan-pahlawan yang gugur dimakamkan di Kota Tanggerang ini Masih sangat-sangat muda Jadi jiwa bela negaranya harus kita tiru Dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perjuangannya Begitu